Warga Desa Pasujan, Kecamatan Teranggil, Kabupaten Padi, menggeruduk dan menyegel salah satu pelaku usaha eksplorasi air bawah tanah Senin Siang. Warga geram, karena pada musim kemarau ini, aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh salah satu CV tersebut mengurangi debit air di sumur warga. Warga pun mendatangi lokasi tempat dilakukan eksplorasi air bawah tanah tersebut. Warga membawa poster yang berisikan tulisan tempat tersebut harus ditutup. Alasan warga untuk menutup aktivitas eksplorasi air ini sangat beralasan, dikarenakan tempat tersebut tidak ada izinya. Selain itu, aktivitas eksplorasi air dilakukan dalam 24 jam, tentu membuat sumur warga menjadi kering. Ditambah lagi, dalam sehari air yang diambil dan dijual mencapai ratusan tangki. Warga semakin marah ketika diketahui pemilik eksplorasi ternyata bukan warga Pasujan sendiri. Koordinator aksi unjuk rasa, Hoirul Anwar, mengatakan, penjualan air bawah tanah itu disenyalir sudah lama terjadi. Menurutnya, meski perusahaan itu menyedot air dari desanya, namun perusahaan itu tak pernah memberi kompensasi apapun pada warga. Karena sudah meresahkan masyarakat, ini sumber airnya pada kering. Sumber airnya pada kering. Sudah berjalan kira-kira satu tahun. Ini perorangan, cuman yang punya nggak orang sini. Hedapannya itu ya ditutup. Jadi nggak ada komersialisasi air. Kalau memang ada yang membutuhkan, ya sepamadir biaya pemiliknya dibikin di dekat alas. Sementara itu, Kepala Desa Pasujan Wiwi Hadianto mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses eksplorasi air bawah tanah tersebut. Bahkan terkait perizinannya pun, dia mengaku tidak ada. Pihaknya berencana akan memanggil pemilik CV, MC, dan yang terkait lainnya untuk digelar mediasi bersama warga. Mengingat, warga memang banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Menyampaikan aspirasi yaitu penolakan terhadap penjualan air ke luar desa Pak Sucet. Kami menamuk aspirasi tersebut, dan nanti kami bernyanyakan hari Rebo untuk mengundang para pelaku usaha pemilik sumur, dan semua yang memiliki sumur yang berpotensi untuk menjual air ke luar desa untuk kami melakukan aduensi. Warga juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa lagi jika aktivitas eksplorasi air tidak dihentikan untuk waktu ke depan. Selain itu, warga mengancam akan menyegel dan membongkar lokasi tempat pengambilan air.